Kita langsung ke Nara, Nara Kita nampak, lihat di situ Nara berhadapan dengan keyboard Ya Ya, ya Pakcik Jadi Nara juga Ya, kalau recording aja sih Ya, halo, halo Jadi Nara selain daripada Seorang artis komposer juga, seorang musician Ya Ya, saya musisi Cuman Ya, ini hanya untuk sarana saya kerja dari rumah aja Sebelum dibawa ke studio yang lebih gede Memang proses kreatifnya saya dari rumah Apalagi dengan situasi saat ini Ya, saya kembangin aja konsep-konsepnya Terus akhirnya setelah jadi Saya mulai tentuin Ini siapa nih yang pantas buat nyanyiin Atau pantas buat bikin single Karena saya tetap kriteria utama buat saya sih Saya cari karakter, Pakcik Kalau skill itu kan nomor sekian ya Kita bicara semua orang pasti pada jago Betul Cuman Namanya bermain musik Kita record di rekaman itu kan Yang dijual kan rasa Rasa Betul Jadi ya Ya gimana sih Bikir lagu Saya masih Supaya rasa itu dapat groove-nya Feel-nya Dan saya pun masih belajar Belajar masih belajar Akhirnya kemarin Saya coba dengan yang Wajah di Balik Hujan Nyalakan hatimu Saya ekspor dimana birama 3x4 Saya mainkan Saya padukan dengan birama permainan puisi stansa Ya Alhamdulillah bisa diterima Dan ada salah satu penyanyi dari saya pun yang akhirnya Terima kontrak rekaman dari label Ya Alhamdulillah sih Seperti itu sih Pakcik Oke 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 Untuk maklumat Sampai saat ini pun juga masih produksi Berarti ya Tetap berproses kreatif Ya untuk maklumat Teman-teman yang lain Jika mau belajar Tentang bagaimana Mau release Publish Lagu-lagu Di Spotify Di channel-channel Digital Nara Boleh bantu kita ya Betul Nara Boleh boleh Bisa Itu kan tinggal nanti Yang utama itu kan Pakcik Bisa Insya Allah bisa bantu Yang penting utama Kualitas audionya Dan originalitasnya Itu yang utama Sebenarnya Betul Kalau masalah lagu Semua lagu pasti bagus Semua lagu Orang nyitain lagu Pasti bagus Cuman kualitas audio Itu yang harusnya Jadi kurasi Untuk bisa Masuk ke Spotify Atau agregator lain Insya Allah Nanti bisa bantu Ya Namun Kalau ada usaha-usaha Begini Kita terbatas Dari segi Copyright Kita terbatas Dari copyright Mungkin Mungkin Nara Boleh cerita sikit Tentang copyright Halo Nara Copyright Ini Ya halo Halo Pak Ji Dengar Ya Untuk masalah Copyright Setahu saya Itu adalah ketika Lisensi ya Ketika kita sudah masukin ke Agregator Tak cipta Asal kita mencantumkan Namanya oke Yang pernah saya lakuin aja Saya pernah Mempuisi Kemusikalisasi Puisikan Karyanya Sapardi Hujan bulan Juni Intinya kita Cantumin Nama Nama Oke Lirik Ya siapa Itu harus Itu Nanti Mekanismenya Kan sekarang semua Sistemnya By metadata Dari Google Itu kan kita Nggak bisa Sebenarnya ini Keuntungan buat kita Semua Teman-teman Sebenarnya Karena apa Kita bisa Untuk memproduksi Sendiri Satu Apapun karya kalian Adalah itu yang terbaik Dan jangan pernah Melakukan Ibaratnya Kita nyotek ini Nyotek itu Udah nggak Jamannya ya Tapi kalian sekarang Itu punya kebebasan Bahwa Gue bisa produce sendiri Gue bisa publish sendiri Dan mengenai Tadi aku Ada yang Spotify Kok Itu kan ada Teknik namanya Pitching 14 hari Sebelum Rilis Jadi Itu memungkinkan Karya anda itu Naik Tidak hanya Sekedar Rilis Spotify Tapi minimal Dari Spotify Nanti anda akan Bisa masuk Ke beberapa Playlist Seperti yang Saya lakukan Ada 14 hari Itu Kita Pitching Nanti ada pemberitahuan Di Spotify Artis Teman-teman Oh ini Itu Isi aja Pitching Lagunya Nanti akan Dari Spotify Sendiri Akan mengarahkan Masuk ke Playlist Mana Spotify Banyak sekali Playlist Kebetulan Lagu saya pun Alhamdulillah Ya karena Kita harus punya Teknik Disini Oke Ada waktu Kita Discuss Bareng Nggak masalah Jadi Gue Kasih Bagi ilmu Ibaratnya Supaya lagu ini Nggak hanya Sekedar Cuma Rilis Tapi minimal Ketika sudah Rilis Itu bisa Masuk ke Playlist Nah Secara Tidak langsung Copyright Akan kita Dapatkan Dari situ Ketika Kamu nih Kita Gue nih Bikin lagu Langsung gue Setor Spotify Atau iTunes Dan agregator ABCD Secara Tidak langsung Lisensi Copyright Adalah kita Yang pegang Kayak gitu Dan satu lagi Saran Buat semua Teman-teman Yang ada disini Dan semua Orang yang dengerin Yang pengkarya Ini pakci Saya nyaranin Oke Berkarya aja Lakuin berkarya dulu Gak usah mikir Lo ntar Dapatnya berapa Endingnya apa Gak usah Itu feedback Itu feedback Cuman ketika Kalian udah Menempatkan diri Gue ini Nothing Tulus nih Gue berkarya Bikin lagu Pakai hati Sakit hati Gue Kenangan Gue Perasaan Gue Lo curain aja Lagu Berkarya kan harus Jujur Intinya itu dulu Udah Tumpain aja Nah Ketika lo Udah bisa Seperti di tahap itu Udah gak usah mikir Ntar ini lagu Bakal ngehits Atau gak Atau apa Gak usah Itu feedback Itu singkirkan dulu aja Intinya Kalian Total aja Temen-temen disini Gue kayak gitu Kok-kok gak pernah Berpikir lagu gue Harus gimana-gimana Ada satu lagu Yang dulu gak sengaja Akhirnya pun Ya alhamdulillah Sampai akhirnya jadi wakil Aku jadi wakil Indi Internasional Festival Indi Internasional 2018 Alhamdulillah Untuk Indonesia Waktu itu Hanya gara-gara Aku waktu itu Hanya jujur aja Bikin lagu Tentang Borobudur Dan hanya untuk Good Gini lah Orang terlalu banyak Meng-exploitasi Borobudur Cuman kita gak pernah Mau terima kasih Sama Borobudur Gue cuman bikin lagu Itu aja Niat gue itu Tapi gak taunya Semesta merespon lain Akhirnya itu Kedengar sama UNESCO Jadilah naik Nah Tapi kan Kita jangan Saya kan gak berpikir kan Pakci Temen-temen Untuk gue harus Lagu itu ini Enggak Jadi yaudah Lakuin aja Berkarya-berkarya Aku yakin Kak Kayak temen-temen Kayak Mas Bayer Mas Syab Mas Raimond Mas Fiko Mas Muhammad Doris Kalian bisa jadi Something Itu aja Kalian bisa jadi Sesuatu Asal kalian percaya Dengan kalian Yang kalian lakuin Gitu Betul Ini Dikotomi Agak melenceng Dikit ya Dari musik ya Tarya itu adalah Sebenernya rekam Jejak loh Iya Iya gak Iya Perjalanan jiwa Kalian Betul Betul Itu Nah Yaudah Lakuin Gak usah Orang mau Perjuli Ah Ntar Ini Mau netes Berapa Ini Yang penting Nanti Kalau untuk Teknis Untuk Publishing Ya Insya Allah Oke deh Kita bisa bikin Forum dari Whatsapp Atau Apa Kita sharing Gue bagi ilmunya Gue gak akan Pelit Gimana sih Pitching lagu Jadi ketika Kalian Rilis Rilis Di Spotify Gak hanya sebatas Mentok Udah Rilis Tapi dari Spotify Sendiri Akan Mengarahkan Oh lagu ini Tahu-tahu Masuk ke Playlist Apa Takrok Vlog Atau Pop Atau Apa Itu Ada Teknik Tekniknya Yang Ini Memang Tidak Pernah Dibagi In Kayak Gitu Sih Kira Kira Kita Ngomong Disini Bukan Karena Gue Yang Aldi Atau Apa Gue Melawa Aslinya Gue Pelawa Oke Kita Belajar Bare Lupa Gue Asik Asik Bro Asik Bro Asik Kita 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 Kan Sudah Ada W.A. Group Nusantara Live Artis Nusantara Jadi Itu Juga Akan Jadi Penghubung Antara Kita Semua Dan Saya Bisa Menyarankan Agar Teman-teman Yang Ada Dalam W.A. Group Artis Nusantara Jemput Teman-teman Lain Datang Ikut Sama Dalam Group Itu Cuma Hantar Mesej Pada Saya Saya Beri Link Dan Boleh Klik Link Masuk Dalam Group Terima kasih Itu Nara Kita Langsung Kepada Raymond Masih Di Situ Tidak Tidak Tidak